Pandemi COVID-19 membuat segala sektor pembangunan mengalami kelesuan, termasuk sektor pertanian. Hal tersebut diakui petani bawang merah di Banjarapulu, desa Songanbek, Kintamani, Bangli. Jika dulu pemasaran mengandalkan sektor pariwisata, namun kini dijual kesputaran pasar lokal. Kedua POKTAN Bangun Merte, Ibutu Gede, mengatakan, pertanian budidaya bawang merah di Banjarapulu, desa Songanbek, Kintamani, Bangli, sangat luar biasa. Mengingatlah didukung pengairan yang lancar. Pihaknya mengembangkan jenis bawang bali dan bawang balik karet. Terkait hasil, hal itu tergantung dari sistem tanam, jika menanam bibit bawang merah sebanyak satu kuintal, dalam setahun menghasilkan empat kuintal. Saat pandemi ini, pasca panen seperti pemasaran mengalami penurunan. Sebab sebelumnya, hasil panen bawang merah sebagian besar terserap oleh sektor pariwisata. Namun karena lesunya dunia pariwisata, disiasati dengan dipasarkan ke pasar lokal. Kita biasanya kalau menanamnya itu satu kuintal, bisa dapatkan satu tahun itu dapat empat kuintal Pak. Jadi untuk seluruh anggota kelompok tani itu minimal kita bisa mencapai 100 ton mungkin dapat setahun itu. Masa pandemi ini, untuk pemasaran agak menurun karena ya satu-satunya kita andalkan adalah untuk menjual dari hasil pertanian itu adalah ke pariwisata, jadi hanya penjualan untuk di lokal saja. Jadi karena banyak hotel yang tertutup, sehingga penjualan hasil pertanian itu sangat menurun. Untuk penjualan itu tidak ada gratis karena masih ada penjualan untuk lokal dan juga pas ada acara, itu bisa masih terjual tapi harganya kurang bagus gitu, jadi tidak sesuai harapan lah. Jual dari pertanian itu 12 ribu, 11 ribu gitu aja Pak. Dulu itu pernah mencapai 20 ribu. Meski menurutnya kasus terkonfirmasi positif di Bali, masyarakat diharapkan untuk selalu waspada saat dimanapun berada, selalu tetap menjaga kesehatan menerapkan prokes 6M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi pepergian, meningkatkan imun tubuh, dan mentaati aturan penjagaan COVID-19.